Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Asyid Anishi Ndeso Gimana kabar sobat semua Baik baik saja ya Oke Alhamdulillah ya Baru saja datang servisan masuk Iphone 11 Pro Iya Ya ini jujur saya pertama kalinya dapat HP Iphone 11 Pro Max Ya ini Wow Karena apa teman-teman Jadi kontor saya itu di pedesaan ya Jarang banget pemakai Iphone Nah ini datang mungkin gak tau salah satu subscriber atau gimana Dari kota Kedesa Nyerbis Iphone 11 Pro Max Ini coba kita akan langsung ya Sebetulnya saya nolak ya Karena saya gak spesialis Iphone Saya hanya fokuskan di Android Tapi gak ada salahnya kita coba bahas ya Ya saat saya coba Ya saat saya coba charge Dengan smart USB Iphone ini tuh berjalan normal Bisa diperhatiin tuh 2 Ampere lebih Artinya Iphone ini tuh normal Tapi tidak muncul gambar Padahal kalau kita lihat LCD masih mulus ya Tapi no display Oke kita akan langsung bongkar saja ya Untuk Iphone 11 Pro Max Iphone 11 Pro Max ini Yang Harga berapaan ya kira-kira Saya ini kurang begitu Ikuti Iphone Saya ini pengguna Android ya Belasan ya mungkin ya Oke ini kita akan buka ya Untuk di bagian LCD nya Untuk di Iphone ini Ya gunakan scope ya Untuk ngangkat LCD nya Jadi kita pastiin dulu Apakah bisa jadi soketnya Konektor LCD ya Karena efek jatuh Terus dia gak terpasang dengan baik Bisa jadi Namun yang jelas Ini saya melihat LCD nya tuh Tidak ada Tanda-tanda pecah ya Oke pelan-pelan saja Dan ini sudah Terbuka Kita tinggal Ya buka Baut-bautnya ya Nah untuk Baut-bautnya itu Beda dengan Android Ini kecil-kecil Ya jadi Ada yang model kembang Ada yang model plus Dan pendek ya Kecil-kecil Oke kita cabut dulu Baterai nya Lalu kita lepaskan dulu Untuk konektor bagian LCD nya Nah ini penampakan LCD nya ya Jadi kasus HP ini tuh Saat di charge Normal Konsumsi arusnya Tapi tidak ada Tanda atau Display nya Oke kita Akan coba Diamkan sebentar Lalu kita pasang Kembali Siapa tahu Hoki ya Hanya Tidak terkonek Atau bad connect Sehingga Gambar tidak muncul Bisa jadi Ya ini Saya sudah Pasang kembali Dengan presisi Sebaik mungkin ya Lalu kita coba lagi Wow Masih Tidak muncul gambarnya ya Jadi kondisi Masih sama Berjalan di 2 Ampere Lebih ini Normal banget Tapi tidak muncul Gambar Nah tentunya Ini rusak Dimana Yang pasti Ini rusaknya Tidak muncul Gambar Atau no display Bisa di mesin Bisa juga LCD nya Namun Sebelum kita Ngoprek ke bagian Hardware Atau mesin Pastiin dulu Kita cariin LCD nya ya Buat Nyoba Karena Kita harus Analisa Biar Tidak Salah Eksekusi Oke Copot baterai nya Ya Ini Saya sudah Mutar-mutar Ternyata Saya cek Di teko Sperpat LCD nya Teman-teman Alhamdulillah Berarti bukan Mesin nya Nah ini sudah Saya pasang Buat Ngetes ya Untuk LCD nya Nah LCD nya ini Lumayan mahal Rata-rata Sekitaran 600 ribuan Dan ini Untuk iPhone 11 Pro Max Ini harus Kita aktifkan Trouton nya Jadi Sekedar Informasi Ternyata Di iPhone Khususnya iPhone 10 ke atas Kemungkinan Itu Itu Kalau Ganti LCD Mesti Kita Copy Dulu Serial Number nya Dari LCD Yang Original Bawaannya Dicopy Ke LCD Yang Baru Dibeli Nah Harusnya Disini Ada Trouton Nah Ini kan Tidak Ada Tentunya Ini akan Nambah Biaya Lagi Buat Customer Atau Konsumen Yang Ingin Ganti LCD iPhone Jadi Tidak Semudah Seperti Yang Android Carikan LCD Pasang Kembali Nah Untuk Alatnya Ngopi Serial Number Untuk Trouton nya Ini Sekitar Satu Jutaan Tentunya Saya Tidak Punya Karena Ini Saya Teknis Sinteso Jarang Pengguna iPhone Jadi Saya Tidak Nyiap Alat Seperti Itu Nah Ini Ya Saya Akan Nyari Nyari Di Kota Yang Punya Trouton Lalu Ya Minta Dikopikan Saja Nomor Serialnya Ke LCD Yang Baru Oke Teman Teman Jadi Ceritanya Ini LCD Sebetulnya Bisa Tanpa Dikopi Trouton Atau Serial Nomor Untuk LCD Hanya Dia Dampaknya Memang Tidak Sensor Untuk Terutama Untuk Cahaya Saat Dia Auto Redup Atau Gimana Ya Intinya Itu Sebuah Fitur Untuk Identitas LCD Sehingga Kalau Dibaca Di Triutus Itu Akan Tidak Terbaca Paset Atau Hijau Triutul Nanti Akan Membaca Apa Ya Mungkin Pernah Identifikasinya Pernah Ganti LCD Seperti Itu Ya Mau dikoreksi Karena Saya Bukan Teknisi Iphone Yang Tidak Paham Banget Ya Mungkin Teman Teman Pengguna Iphone Bisa Dikoreksi Kalau Saya Salah Ya Lewat Kolom Komentar Malum Wong Deso Jadi Wah Iphone Ini Jarang Banget Di Tempat Saya Oke Jadi Setelah Dikopi Trotun Ya Lalu Tinggal Dipasangkan Saja Ya Ya Sebetulnya Mau Dikopi Mau Enggak Yaitu Keputusan Tergantung Sama Customer Atau Konsumen Ya Ini Kita Langsung Pindahkan Saja Untuk Di Bagian Ini Ada Seperti Apa Ya Untuk Buzzer Untuk Speak Earpun Kita Pindahkan Saja Jujur Ini Pertama Kalinya Saya Itu Bongkar Iphone 11 Pro Max Baru Bongkar Mau Punya Itu Ya Saya Itu Apa Ya Suka Yang Simple Dan Pengguna Android Jadi Saya Ya Tidak Berkeinginan Untuk Menjadi Balat Tentara Iphone Atau Pengguna Iphone Oke Ini Sudah Kelar Jadi Teman Teman Kalau Teman Teman Pengguna Iphone Lalu LCD Rusak Mau Ganti Sendiri Atau Mau Beli Sendiri Itu Belum Tentu Langsung Dipasang Oke Jadi Tentunya Selain Sudah Dites Pastiin Dulu Troturnya Kalau Hilang Tinggal Dikopi Dan Disimpan LCD Yang Lama Karena Jika Saat Sekarang Belum Dikopi Nanti Next Kedepannya Bisa Dikopi Karena Untuk LCD Iphone Ini Tanpa Kita Limp Dipasang Lalu Dipautin Sudah Kencang Jadi Tunggu Waktu Atau Budget Nanti Next Time Bisa Dikopikan Troturnya Dan Masalah Biaya Itu Relatif Ada Yang 100 Ada Yang 150 200 Macem Macem Dan Alatnya Tadi Sekitar 1 Jutaan Untuk Kopi Trotun Oke Itu Saja Semoga Bisa Menginformasi Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Bye Bye Tetap Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh